Jika mempunyai kabel data atau kabel USB yang sudah rusak seperti ini Jangan dibuang dulu, kita bisa memanfaatkannya menjadi alat yang berguna kembali Sebelumnya, selamat datang di VideoTV Kreativitas di Youtube Kita bisa memanfaatkan kabel data atau kabel USB yang sudah rusak atau sudah putus seperti ini Menjadi alat yang berguna Alat apakah itu? Kita langsung kerjakan Bahan yang dibutuhkan yaitu sebuah charger USB yang sudah rusak seperti ini Ini sudah saya buka sebelumnya, tadinya masih tertutup rapat Dan ambil port USB-nya saja atau colokan USB-nya saja yang ini Kita ambil yang ininya saja Jadi kalian bisa menggunakan charger yang sudah rusak atau power bank yang rusak ya Ambil yang bagian ininya saja Dan setelah dipisahkan hasilnya seperti ini Ini tadi saya pisahkan menggunakan solder Video sekeceh saya skip agar mempersingkat waktu Dan disini ada 4 kaki Dan masing-masing kaki sambungkan ke kabel USB yang sudah kita siapkan tadi Saya akan menyambungnya terlebih dahulu dengan menyoldernya Setelah itu saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing setiap kaki Sebagai catatan setiap kabel USB atau kabel data itu memiliki warna yang tetap ya Yaitu warna merah, putih, hijau, dan hitam Kadang ada warna yang berbeda yaitu warna pink itu sebagai warna pengganti warna merah Dan warna abu-abu itu sebagai pengganti warna hitam Dan setelah tersambung hasilnya seperti ini Pastikan saat menyambung urutannya sesuai yang saya lakukan Yaitu dengan urutan seperti ini Kabel merah, kabel putih, kabel hijau, dan kabel hitam Dengan posisi soket seperti ini Papan yang berada di dalam berada di bawah Jadi yang sebelah kanan, paling kanan kabel merah ini adalah positif Kabel putih ini adalah untuk data Dan kabel hijau ini juga untuk data Dan kabel yang hitam ini adalah negatif Jadi jika kalian hanya ingin fustikan sebagai charger Kalian cukup menggunakan kabel yang merah dan kabel yang hitam saja Dengan posisi seperti ini Dan jika kalian ingin memfungsikannya semua Cukup ikuti urutan yang sudah saya lakukan Dan agar menghindari kabel bersentuhan Lapisi menggunakan lem bakar seperti ini Karena kalau kabel bersentuhan satu dengan yang lainnya Alat ini tidak akan berfungsi Kemudian lapisi lagi menggunakan isolasi hitam Atau yang lainnya seperti ini Baik, ini alatnya sudah jadi Dan kira-kira apa kegunaan dari alat yang sudah kita buat kali ini Jadi alat ini bisa sebagai alternatif penyambung kabel data atau kabel USB kita Jika kita menginginkan kabel data atau kabel USB kita lebih panjang Alat ini bisa menjadi salah satu alternatifnya Caranya tinggal colokkan kabel data kita ke alat yang kita buat Seperti ini Dan sekarang kita mempunyai kabel USB yang lebih panjang dari sebelumnya Untuk mengetes apakah alat ini berfungsi Saya akan menggunakan powerbank seperti ini Atau menggunakan charge HP Karena colokan saya terlalu jauh Jadi saya menggunakan powerbank saja Bisa terlihat ya Mengetes dengan normal Artinya alat ini berfungsi dengan baik Dan kegunaan lain dari alat ini Yaitu bisa sebagai port USB Atau colokan USB untuk PC atau laptop kita Bagi kalian yang memiliki PC atau laptop Alat ini bisa digunakan sebagai port USB nya Dan untuk mengetes disini saya akan mencobanya di komputer saya Saya akan mencoba untuk mengoperasikan mouse ini Apakah alat ini bisa berfungsi atau tidak Caranya tinggal colokkan alat ini ke lubang USB yang ada di CPU ini Atau di laptop kalian Saya akan colokkan yang di bagian belakang sini Biasanya juga ada ya yang di bagian depan Tapi kali ini saya pakai yang bagian belakang saja Lalu colokkan mouse nya Dan terlihat ya Menyala Kita coba apakah berfungsi Dan ternyata bisa berfungsi dengan normal Bisa terlihat Saya gerak-gerakan Kursornya bergerak-gerak ya Dan sekarang saya akan mencoba menggunakan flash disk seperti ini Apakah bisa terbaca di komputer atau tidak Dan ternyata bisa terbaca Bisa terlihat Ini terbaca ya Berarti alat yang kita buat dari kabel USB rusak atau bekas ini Jadi oke dan sukses alias joss Baik cukup sekian dulu kreativitas kita pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Sampai berjumpa lagi di kreativitas saya selanjutnya Dan salam joss Sampai jumpa lagi di kreativitas saya selanjutnya Sampai jumpa lagi di kreativitas saya selanjutnya Sampai jumpa lagi di kreativitas saya selanjutnya